Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! 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 akan melukai namun kemudian dalam perkembangan ternyata di masyarakat ini kekerasan ini juga banyak terjadi klitih begal perampok pencuri dan sebagainya tidak segan-segan untuk melukai walaupun orang tersebut tidak salah maka doa ini sangat bermanfaat karena yang digunakan adalah senjata tajam entah itu peluru karena disitu sudah mencakup bahwa Allahumma Salimna Ya Allah selamatkanlah saya dari bom dari senapan dari meriam dari benda-benda yang keras kemudian jagalah hidup saya tentunya doa ini penuh dengan makna dan kemudian apabila kita itu tidak dalam situasi yang gawat yang berhadapan dengan kekerasan maka kita juga akan selamat dari segala bencana alam karena akhir kalimat adalah odada hayatina jagalah hidup saya kalau hidup kita dijaga oleh Allah maka kita akan selamat dari berbagai bencana alam baik itu tsunami gempa bumi gunung meletus meteor angin puting beliung dan sebagainya intinya adalah ini doa selamat untuk multifungsi dan tidak ketinggalan zaman dan doa ini diciptakan oleh seorang kiai khos seorang wali ulang beliau adalah kiai Muhammad Ma'ruf gedung lo kediri beliau menciptakan ini dalam rangka untuk para pasukan hisbullah akan dibekalin supaya kalau melawan kebal dari segala senjata tajam termasuk gelanat dan sebagainya dan saya dapat dijaga dari Ustadz kurdi Ismail warung asam batang dan ini silakan pemirsa yang melihat video ini monggo diamalkan saya tidak terlalu hafal Bapak kurdi Ismail ini dari mana saja yang jelas penciptanya adalah beliau kiai Muhammad Ma'ruf gedung lo kediri kemudian saya dapat dijaga dari Ustadz kurdi Ismail warung asam batang dan pada kesempatan ini silakan pemirsa untuk mengamalkannya dan insya Allah beliau sudah ikhlas dan silakan kubil tuh dan dibaca setiap hari minimal satu kali kemudian untuk dibuat banyak yang penting ganjil tidak usah pakai puasa yang penting ada waktu dibaca ada waktu dibaca insya Allah kapanpun dimanapun kita akan selamat diselamatkan oleh Allah berkat barokah doa ini terima kasih mudah-mudahan bermanfaat kepada pembiasa semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati